dimanapun anda berada semoga kita diberikan kesehatan kali ini saya akan membahas atau mereview kolam ikan yang kemarin itu di tepi rumah ini ini pintu samping ya pintu tepi itu samping rumah depannya ada kolam ikan yang seperti ini dan juga ada air terjun kecil dua air terjun satu tinggi satu rendah dan ini ada jumlah ikan sebanyak 25 ekor yang dulunya banyak tapi ada yang mati karena kolam ini panjang dari ujung sini sampai ujung sana kurang lebih sembilan meter dan lebar yang sini dua meter lebih dan di tengah juga ada pondoknya untuk bersantai dari sini sampai ujung sana lima meter berarti ini lebar sana dengan lebar sini itu enggak sama juga itu ada pohon kalau disini namanya berubah ada bonsai kecil di Indonesia namanya pohon 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 sancang ya pohon sancang seperti pohon beringin tapi ini sambungan batangnya pohon beringin tapi ininya dahannya disambung dengan pohon sancang ini ada kursi disini tinggal satu dulu ada tiga enggak tahu entah dibawa kemana nah sambil menikmati udaranya sejuk pemandangnya ikan ini kolam dalamnya sekitar satu meter kolam ini enggak pernah dikuras selama kurang lebih tiga tahun enggak pernah dikuras kenapa airnya masih jernih karena disana ada filter air filter atau saringan saringannya ada tiga tahap jadi air ini enggak bisa keruh ini tertukarnya air itu disini air masuk filter filter buang ke kolam ini jadi enggak ada enggak akan kotor airnya gini lah kalau membuat kolam ikan di tepi rumah atau di samping rumah atau di depan rumah seperti ini jalan solusinya harus diperbaiki filternya atau saringannya di tempat terpisah jangan kelihatan ya ini juga oke nah air terjun kecil oke video dari saya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati